Bioka tertawakan kabar pemerintah Indonesia identifikasi dirinya. Hacker Bioka pagi ini aktif kembali. Tidak hanya di Telegram, dia juga bersuara di forum Bridget. Pertama-tama, ia menyinggung kabar bahwa pemerintah Indonesia telah mengidentifikasinya. Lol, pemerintah Indonesia merasa mereka telah mengidentifikasiku berdasarkan misinformasi dari Dark Treasure yang memberi layanan palsu ke pemerintah Indonesia. Untuk Dark Treasure, adalah dosa kalian memberikan informasi yang salah kepada para idiot. Tulisnya di forum itu, ia memberi link mengenai penangkapan pemuda di Madiun yang tentu saja diklaimnya bukan dirinya. Dark Treasure sendiri-sendiri adalah platform yang sering memberikan informasi tentang dark web termasuk kebocoran data. Maka di sini, Bioka mengklaim bahwa informan pemerintah Indonesia untuk melacaknya adalah Dark Treasure. Walau tentu hal ini belum dapat dipastikan, tak hanya itu, Bioka juga membahas mengenai bocah Cirebon yang disebut akun adfault garis bawah anonim sebagai dirinya. Bioka membantahnya, seorang wannabe hacker juga memberi informasi salah di Instagram, adfault garis bawah anonim, sebutnya. Tak hanya itu, dia mengklaim mendapat informasi dari istana bahwa presiden akan mengganti menkominfo Johnny Gplay. Kemudian terakhir, dia membahas kabar telah dibentuk tim khusus untuk memburunya. Ya, semoga beruntung. Silakan saja menghubungiku jika kalian butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan senang membantu, tulis dia. Sebelumnya, Bioka juga telah aktif di telegram setelah beberapa lama tidak bersuara. Sejauh ini, belum dapat dipastikan siapa dia sebenarnya. Seorang remaja asal Cirebon yang diduga sebagai dirinya telah membantah. Sementara pagi ini, seorang pemuda asal Madiun diamankan karena juga diduga adalah Bioka. Terima kasih telah menonton!